halo halo sobat gratif jumpa lagi bersama saya pandus channel di video kali ini saya membawa sebuah paket ini isinya baterai ya saya beli di online shop nanti saya seletakan linknya oke langsung saja kita buka sebelum kita lanjut boleh dong dicocok dulu nih tombol subscribe nya jika sudah terima kasih mari kita buka oke setelah kita buka plastiknya kita lihat baterainya baterai polimer ya seperti ini ini sangat mantap sekali baterainya bagus-bagus ya tebal Oke tapi sayang sekali baterainya platnya patah ya tapi tenang saja saya punya solusinya oke dan ini hampir semua platnya patah ya tidak tersisa sedikitpun ya bisa dilihat ini sayang sekali baterainya bagus-bagus ini ini bisa dilihat kapasitasnya 10.000 mAh ya wah ini keren banget ya mantap Oke langsung saja simak videonya jangan skip-skip saya akan cek voltasenya apakah masih ada voltasenya atau tidak oke untuk baterai yang ini saya cek bisa dilihat ada voltasenya ya 0,23 volt 23 volt ya Oke kita cek lagi satu satu lagi susah sekali ya karena platnya sangat mepet sekali oke bisa dilihat ada voltasenya 1,1,9 oke kita cek lagi untuk satu baterai ini sekali ya karena platnya sudah tidak ada sampai sekali ini jangan disusah untuk diceknya oke bisa kita lihat 0,9 oh ya ada satu volt ya ada satu volt Oke ini link pembeliannya harganya cukup murah Rp30.000 ya untuk baterai yang patah ini ya nanti linknya saya sertakan di deskripsi deskripsi ya bagi yang mau upgrade atau mau buat powerbank atau bikin apa saja bisa ya bagaimana caranya agar platnya bisa terpasang ya oke langsung saja kita tusuk dengan jarum ya hati-hati untuk penusukan jarum jangan sampai salah ya karena akan ada percikan ya jadi untuk menusukan jarum ya untuk menusuknya di bagian atasnya ya pas ujung atasnya saja ya seperti ini bisa dilihat nah ada tandanya seperti itu ya oke jadi kita tusuknya seperti ini jangan terlalu bawah bisa bahaya ya bisa koslet ya apabila ada timbul percikan langsung saja dilepas kita buat lubang lagi diatasnya oke sebelahnya kita buka kita beri lubang seperti tadi ya diatasnya ya jangan pas di bawah atau di tengah pas diatasnya saja ya jadi aman ya tidak akan meledak aman saya jamin karena saya sudah terbiasa melakukan tusuk-menusuk pada baterai polimer ya oke bisa kita lihat ya langsung saja saya pasang kabel ya untuk yang merah adalah positif yang negatif adalah hitam oke kita pasang kabelnya seperti ini bisa dilihat tidak ada percikan sama sekali berarti baterainya tidak koslet ya kita membuat lubangnya pas oke kita putar-putar seperti ini selanjutnya kita pasang yang kabel hitam yang artinya negatif ya kita masukkan kabelnya seperti ini oke kita putar-putar lagi ya oke setelah terpasang seperti ini selanjutnya akan saya solder ya agar kabelnya kuat oke untuk untuk membuat kabelnya cara menyoldernya juga cukup mudah ya tidak membutuhkan kluk sama sekali ya seperti ini kita pasang saja di kabelnya sangat mudah ya oke bisa dilihat ini hasilnya sudah selesai disolder ya ini sangat kuat ya oke kita akan cek voltasenya ya apakah setelah disolder ada voltasenya atau tidak kita cek saja ya langsung saja kita cek dengan apometer seperti ini oke oke bisa kita lihat tadi sebelum kita pasang kabel voltasenya 1 volt ya sekarang sudah dipasang kabel voltasenya jadi naik 3,6 volt ya oke ini mantap sekali dan sangat recommended ya oke buat teman-teman atau sobat yang mau upgrade powerbank atau buat alat apa saja yang menggunakan baterai ini tidak usah khawatir kalau membeli baterai yang patah seperti ini ya ini bagus baterainya sangat padat ya akan saya coba cek menggunakan charger ya apakah bisa di charger atau tidak ya saya menggunakan modul seperti ini bisa di cek link pembeliannya di deskripsi ya ini 3 ampere ya oke langsung saja kita pasang kabel merah kita pasang di out dari modul chargernya seperti ini ada yang kabel hitam saya pasang yang negatif seperti ini oke kemudian saya akan menyiapkan charger ya oke saya sudah menyiapkan charger seperti ini langsung saja kita colok Hai dan saya membutuhkan USB tester seperti ini nanti ada link pembeliannya di deskripsi ya untuk monitoring apakah charger atau tidak kita lihat ampere nya oke langsung saja kita pasang lampu nyala ya kita lihat ampere nya oke saya perbesar dulu agar terlihat ampere nya bisa kita lihat ampere nya ya ada 82 0,82 mili ampere ya karena baterai nya sudah terisi 3,6 volt ya Oke ini mantap sekali saya akan biarkan sampai penuh ya Oke jadi ini baterai nya sudah jadi ya siap digunakan kembali ya jadi tidak perlu khawatir kita membeli baterai yang patah ya jadi bisa digunakan kembali terima kasih yang sudah menonton jangan lupa klik tombol subscribe like share dan komen nantikan video-video saya selanjutnya terima kasih dan wassalam